Intro Belasan anak korban kekerasan seksual Seorang guru ngaji di Garut, Jawa Barat Saudara mendapat pendampingan psikologis Dari dinas pengendalian penduduk keluarga berencana Perlindungan anak dan juga pemberdayaan perempuan Sementara penyelidikan terhadap pelaku Terus dilakukan untuk mengetahui Kemungkinan adanya korban lain Setelah adanya laporan Soal 17 anak yang menjadi korban kekerasan seksual Yang dilakukan oleh guru mengajinya Di kecamatan Samarang, Garut, Jawa Barat Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana Pelindungan anak dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Garut Melalui unit pelaksana teknis pelindungan perempuan dan anak Telah melakukan pendampingan Pelindungan diantaranya dengan melakukan visum di rumah sakit Pendampingan psikolog dengan trauma healing Serta pemeriksaan sampel darah dan urin Kepada semua korban Pendampingan psikologis akan terus dilakukan Mengingat para korban hingga kini Masih mengalami trauma Tidak hanya anak Orang tua korban juga mendapatkan pendampingan psikologis Melakukan langsung Olah PKP Bersama unit PPA Melakukan pendampingan psikologis Untuk kembali Percaya diri mereka Yang bangkit Kemudian melakukan pendampingan-pendampingan kesehatan Telah kami lakukan visum Insya Allah Saya bekerjasama dengan Dr. Husodo Sangat fasilitatif Terhadap Apa yang telah menimpa anak-anak korban Di kesempatan Samara Kemudian dilakukan tes Tes urin Tes darah Untuk memastikan Anak-anak tersebut Memang tidak terinfeksi Bejakit penyakit Menular Sebelumnya Polisi telah menangkap Seorang guru mengaji Di Garut, Jawa Barat Setelah dilaporkan Melakukan kekerasan seksual Terhadap 17 muridnya Pekan lalu Pelaku merupakan guru mengaji Secara homeschooling Yang mendatangi muridnya Dari rumah ke rumah Sebanyak 17 anak Dilaporkan menjadi korban Kekerasan seksual oleh pelaku Dengan rentang usia 9 hingga 12 tahun Dalam melancarkan aksinya Pelaku mengancam para korban Untuk tidak melaporkan Perbuatannya pada siapapun Semua laki-laki Usia berapa? Usia di antara 9 sampai 12 tahun SD dan SMP Modusnya gimana? Modusnya adalah Si tersangka Mengajarkan Di rumah Mengajar di rumah Kemudian ketika mengajar Dia membujuk rayu Kepada anak-anak tersebut Kemudian setelah membujuk rayu Dia Mengancam Kepada Anak-anak tersebut Korban anak tersebut Hingga kini Polisi masih memintai Keterangan dari pelaku Untuk mengetahui Apakah ada kemungkinan Korban lain Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya Tersangka terancam Hukuman 15 tahun penjara Ditambah Sepertiga hukuman Tim Biputan Kompas TV Garut Jawa Barat Kepada 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 Kepada